Di reskrimu Boldang Petrojaya, Kombos Henki Haryadi mengatakan tersangka merauk setidaknya 1 miliar rupiah dengan mengaku berkemampuan supranatural memberikan kesuksesan dan kekayaan. Ia menjelaskan sejumlah uang 1 miliar rupiah tersebut ditransfer ke rekening atas nama MDD Solehuddin. Namun pihaknya masih akan mendalami lebih lanjut terkait pengumpulan uang itu. Selain itu, ia mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan sementara korban di luar Bekasi ada 6 jasad yang ditemukan. Henki menambahkan ada 2 orang lagi yang harus dilakukan pemeriksaan yaitu atas nama Halimah dan Siti, 1 orang ini merupakan TKW. Sebelumnya, polisi menemukan 3 kerangka di Cianjur, Jawa Barat dalam penyelidikan kasus sekeluarga keracunan. Ada pun Boldang Petrojaya menetapkan 3 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dengan cara diracun di Ceketing Udik, Bantar, Gebang, Kota Bekasi itu. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Wawon Erawan, Solihin, dan Muhammad Dede Solehuddin. Kapolda Petrojaya Inspektur Jenderal Fadil Imran menyebut para pelaku pembunuhan berantai ini ternyata telah terlibat dalam berbagai aksi pembunuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!